Intro Empat pelaku pencurian lembu antar kabupaten berhasil dibeguk petugas kepolisian dalam razia operasi Pekatoba 2019 di dusun Bukit 7 Desa Saimangke, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pada petugas, keempat tersangka yaitu GS, JM, LG, dan FN, dan FH mengaku melakukan pencurian lembu karena untuk memenuhi tuntutan kehidupan rumah tangganya. Dan dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan cara dengan mengoleskan garam pada bagian mulut induk lembu guna mencinakan hewan tersebut. Para tersangka juga mengaku menjual lembu hasil curian tersebut dengan harga 6 juta hingga 9 juta rupiah per ekornya. Dan uangnya sebagian besar dipergunakan untuk berfoya-foya. Petugas juga berhasil menyita satu unit mobil minibus berwarna hitam yang dipergunakan para tersangka untuk melakukan pencurian lembu. Akibat perbuatannya, keempat tersangka kini dijerat dengan pasal 363 KUHP, ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Sudah berapa kali kau melakukan pencurian terhadap lembu ternak ini? Mau ketiga kali ya? Ketiga kali? Ya. Ketiga kali itu dimana aja? Satu, diombas pak. Lagi? Satu, dua, 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 dua. Lagi? Ini pak. Satu, dua, dua. Setelah berhasil melakukan pencurian? Amankan, kemudian mereka mengakuinya. Proses pencurian yang mereka lakukan dengan cara potong di tempat atau di bawah hidup-hidup? Jadi dia melakukan pencurian ternak ini di bawahnya hidup-hidup ini ternaknya. Jadi dengan cara bersesan pengakuan mereka yaitu dengan memotong lidah lembu ya. Lidahnya dipotong kemudian dikasih garam dengan tujuan untuk supaya jinak. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!